Pasukan Pertahanan Israel, IDF, menerjunkan Brigade ke-55 untuk beroperasi di Han Yonis. Dalam pertempuran jarak dekat, seorang sersan IDF terjatuh dan sekarat diserang Hamas. Lantaran ketakutan, tentara Israel meninggalkan sersan IDF yang tewas. Inilah video yang memperlihatkan bentrok jarak dekat antara Brigade ke-55 dengan militan Palestina. Adapun video itu diunggah oleh Israel National News pada Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Dalam video itu terlihat segerombolan tentara Zionis adu tembak dengan Hamas di Han Yonis. Suasana mencekam lantaran terdengar suara tembakan bertubi-tubi hingga kepulan asap pekat. Dilaporkan tim penempak Jitu Brigade ke-55 saling adu tembak dengan sniper Hamas. Dalam bentrok itu, sniper IDF menggunakan RPG yang ditembakkan ke arah lawan. Namun Hamas justru membalas tembakan lebih intens hingga mengakibatkan prajurit IDF sersan 1 Jideon Ilani tewas. Saat sersan IDF ditembak tewas, tentara Zionis lainnya pun kabur ketakutan.